Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Ibu berjumpa kembali ya. Di sini saya akan menyampaikan informasi terbaru ya, dari pengelolaan kinerja guru. Bapak-Ibu bahwa di bulan Februari kemarin, ya ini 1 Maret 2024, di bulan Februari adalah persiapan observasi kelas ya, untuk pengelolaan kinerja guru. Nah, apakah Bapak dan Ibu yang belum melakukan persiapan observasi kelas di bulan Februari, masih bisa melakukan persiapan observasi kelas ya, termasuk diantaranya mengupload RPP? Bapak-Ibu, di sini saya dapatkan informasi terbaru ya, bahwasannya di forum tanya-jawab ya, tanya pengelolaan kinerja, apakah persiapan observasi kinerja guru harus diselesaikan di bulan Februari 2024? Di sini dijawab, tidak ya. Proses pelaksanaan kinerja guru memiliki lini masa fleksibel selama Februari 2024 ya, sampai Mei 2024 yang terdiri atas diskusi persiapan, pelaksanaan praktek kinerja, yaitu observasi kelas, diskusi tindak lanjut, pelaksanaan tindak lanjut, dan refleksi tindak lanjut. Silahkan diskusikan agenda dengan atasan sesuai dengan situasi dan kondisi satuan pendidikan. Bapak-Ibu, ini adalah informasi bagus ya, kabar baik. Bapak dan Ibu yang belum berhasil kemarin melakukan upload RPP bisa dilakukan sampai bulan Mei ya. Bapak dan Ibu silahkan segera dikomunikasikan dengan atasan, karena di bulan Februari kemarin sudah dilaksanakan ya, untuk pelaksanaan, perencanaan observasi guru. Kemudian, apabila Bapak dan Ibu belum berhasil melaksanakan upload RPP contohnya, Bapak-Ibu bisa melakukannya ya, di bulan Maret ini. Silahkan dicek LMS-nya, apakah sudah bisa ya, karena menurut informasi ini, persiapan observasi kinerja guru tidak harus diselesaikan di bulan Februari. Artinya, bisa fleksibel ya, lini masa yang fleksibel selama Februari sampai Mei 2024. Bapak-Ibu terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, klik loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.